Hai selamat datang di channel di widget channel yang membahas tentang perkejutan dan teknologi Di video kali ini sesuai janji saya, saya akan membahas sekaligus mereview LG V50s dan LG V50 Dan sebenarnya saya sudah mereview LG V50 ini, linknya saya taruh di pojok kiri atas ini, kalian bisa cek Dan hari ini kita akan membahas LG G8X Kalau di Amerika memang HP ini dilugi LG G8X Dan kalau versi Korea ini adalah LG V50s Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai videonya Dan perbedaan pertama antara kedua device ini adalah waktu perilisannya Dimana LG V50 ini dirilis pada bulan Februari 2019 Sedangkan LG V50s ini akhir tahun atau lebih tepatnya Oktober 2019 Kalau kita melihat waktu perilisannya LG V50s ini yang dirilis bulan Oktober Ini secara logika harusnya upgrade dibandingkan dengan LG V50 Tetapi saya menemukan hal-hal yang di upgrade dan bahkan ada yang di downgrade Yang pertama adalah desainnya Jadi LG V50s ini lebih terlihat modern ya dibanding dengan LG V50 Karena walaupun diagonal layarnya sama yaitu P-OLED dengan layar 6,4 inci Namun screen to body ratio-nya di LG V50s ini memang desainnya lebih redesigned Yaitu lebih terlihat modern karena menggunakan draw drop notch yang ada di bagian depan kamera dari LG V50s ini lebih memberikan screen to body ratio lebih lebar dibandingkan dengan LG V50s yang memiliki notch dengan fungsi dual camera Karena space-nya di LG V50s itu termakan oleh dual kameranya itu sendiri Jadi dari desain menurut saya memang upgrade Dan untungnya proteksi dan sertifikasi yang ada di keduanya ini sama-sama ya memiliki Corning Gorilla Glass versi 5 di bagian depan dan di bagian belakang ini sudah Corning Gorilla Glass versi 6 Dan sertifikasinya semua sama tidak ada bedanya sudah mendukung IP68 Water and Dust Resistant Plus di LG V series ini sudah mendukung sertifikasi Military Grid STD810 Tapi justru downgrade terjadi di layar LG V50s yang turun di Full HD dibanding dengan layar 2K yang ada di LG V50 Selanjutnya untuk fingerprint peletakannya ini juga berbeda Ini di LG V50s ini sudah di dalam layar atau in display fingerprint sedangkan di LG V50 ini masih rear atau mounted fingerprint di bagian belakang Kalau untuk teknologi mungkin terlihat canggih di LG V50s namun untuk penggunaan sehari-hari Saya lebih memilih LG V50 dengan rear mounted-nya lebih terasa bisa diandalkan karena responnya lebih cepat dan akurat dan tidak perlu diulang-ulang seperti LG V50s Dan kemudian yang kedua hal yang masih sama yaitu di bidang baterainya yaitu masih sama 4000 mAh Berarti ya ekspektasi screen on time yang kalian bisa dapatkan di kedua device ini sama ya Tetapi di LG V50s ini tidak ada opsi untuk menghemat baterai Maksudnya apa? Jadi di bagian display di LG V50s kan walaupun ini Quad HD atau 2K display ini ada opsi untuk menurunkan ke resolusi HD atau 720 Ini hal seperti ini bisa menghemat baterai Sedangkan di LG V50s ini tidak ada opsi untuk menurunkan ke resolusi 720 Jadi untuk baterai kapasitasnya walaupun ini sama-sama 4000 mAh Kalian sebenarnya bisa lebih mengoptimalisasi di LG V50s karena sudah ada opsi untuk menurunkan resolusi ke 720 Kalau sejauh ini kalian menikmati konten ini, subscribe menjadi win-win solution buat kalian Selain kalian mendukung channel ini terus untuk berkembang, kalian juga bisa mendapatkan update terkini mengenai dunia pergadgetan Terima kasih, lanjut Yang selanjutnya adalah spesifikasi Di LG V50s ini lebih unggul dibandingkan dengan LG V50 Dimana di LG V50s ini sudah mendukung RAM 8GB dengan internal storage 256 dengan dukungan UFS 2.1 Sedangkan di LG V50 ini RAM 6GB dan internal storage hanya 128GB Dan untungnya keduanya ini sama-sama menggunakan Snapdragon 855 Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang tanya apakah perbedaan RAM 6GB dan 8GB ini cukup signifikan Dan ini jawaban saya Nah perbedaan performa di sini, ini RAM 2GB ini lumayan sedikit memberikan efek di performa gaming ya Menurut saya di LG V50s ini lebih smooth jika kita menggunakan HP ini untuk bermain game Khususnya untuk game-game shooter seperti CODM atau PUBG Itu ada sedikit hal yang kurang smooth sedikit ya Walaupun sudah menggunakan Snapdragon 855 Tetapi di LG V50s ini dengan RAM 8GB Ini menurut saya jauh, bukan jauh sih Ya lumayan sedikit lebih smooth Hampir setara dengan performa semua Snapdragon 855 yang saya gunakan Yang menurut saya even better di LG V50s Tetapi kalau untuk multitasking tidak ada perbedaan sama sekali Dan kemudian kita bahas mengenai audionya Jadi kedua device ini sama-sama memiliki audio quality yang sama Sama-sama memiliki stereo speaker Sama-sama sudah mendukung 3,5mm headphone jack Sama-sama sudah mendukung Hi-Fi Quad Deck Dan yang berbeda adalah satu fitur yang menurut saya cukup menarik Di LG V50s ini sudah mendukung mode perekaman ASMR Jadi kalau kalian penasaran apakah mode ASMR itu Ini contohnya Ini adalah perekaman mode ASMR Dari LG V50s Apa yang kalian pikirkan tentang itu? Dan kemudian kita akan membahas masalah kamera ini adalah hal yang mungkin kalian tunggu-tunggu Ini adalah mungkin adalah topik perbandingan yang paling esensial dari kedua device ini Apakah ada terjadi upgrade atau downgrade? Kita akan bahas Dan secara jumlah kamera ternyata di LG V50 Itu sudah memiliki 5 kamera Dimana di bagian depan ada 2 Dan di bagian belakang ada 3 Sedangkan di LG V50s ini hanya memiliki 3 kamera Satu di bagian depan dan dua di bagian belakang Untungnya di bagian depan LG V50s ini sudah mendukung 32MP Sehingga foto yang dihasilkan di kamera depan jauh lebih bagus di LG V50s Tidak cukup disitu ternyata untuk perekaman video di LG V50s ini Walaupun menggunakan single camera LG V50s ini sudah mendukung perekaman video 4K up to 30fps Ini untuk kamera depan saya jauh lebih prefer di LG V50s Dan ini adalah hasil kamera depan dari kedua smartphone LG V50s ini berada di sebelah kiri LG V50 berada di sebelah kanan Jelas ya memang lebih baik di LG V50s Karena resolusinya sudah mendukung 4K up to 30fps Untuk switch cahayanya juga lumayan bisa di handle di LG V50s ya Ini coba kalian lihat nih Oh tuh bagus di LG V50s ya Untuk kamera depan hands down LG V50s Sedangkan hal yang paling berat itu adalah di bagian belakang Dimana di LG V50s ini hanya mendukung dual setup kamera Sedangkan di LG V50 ini 3 setup kamera Tetapi menurut saya ini bukan 3 vs 2 Tetapi adalah 2 vs 2 Karena setelah saya tutup lensa telephotonya Ternyata tidak ngaruh sama sekali Untuk digunakan sebagai 2x zoom di LG V50 ini Justru 2x zoomnya ini atau 2x pengezooman ini Menggunakan lensa utama Ini menurut saya cukup membingungkan di LG V50 Itu kenapa saya lebih mudah untuk membandingkan Dual setup kamera yang ada di LG V50s Dengan 3 setup kamera palsu Yang sebenarnya dual setup kamera yang ada di LG V50s Kalau kalian pengguna LG V50s Mungkin kalian tahu ini apakah benar-benar tidak berfungsi sama sekali Atau bagaimana cara memfungsikannya Untuk spesifikasi kameranya Kedua device ini memiliki resolusi yang sama Yaitu di 12MP Dengan f yang berbeda Di LG V50s ini f nya 1.8 Sedangkan di LG V50s ini f nya 1.5 Dan untuk ultra wide nya Kedua device ini memiliki resolusi yang berbeda Di LG V50s ini 13MP dengan f 2.4 Sedangkan di LG V50 biasa Ini 16MP di f 1.9 Jadi untuk resolusi LG V50 ini lebih unggul Namun untuk ultra wide nya Dengan focal length 9mm di LG V50s Ini memberikan rasa yang lebih dramatis sekali ya Ini jauh lebih dramatis daripada iPhone 11 series malah Dan untuk kualitas foto secara overall LG V50s ini dari image processing Karakter warna yang cenderung warm and rich Plus kemampuan dynamic range yang lebih luas Baik foto dan video Ini membuat saya memutuskan bahwa LG V50s ini Dari sektor fotografi ini lebih baik dibandingkan dengan LG V50 Atau setidaknya ini adalah opini saya pribadi mengenai perwarnaan dari kedua device ini Kalau menurut kalian gimana kedua hasil foto dari LG V50 dan LG V50s Lebih bagus mana? Drop in the comment section down below Dan untuk hasil night mode nya Memang kedua device ini hampir sama Tetapi untuk LG V50s memang lebih sedikit noise dibandingkan dengan LG V50 Karena F nya itu tadi Halo teman-teman ini perekaman kamera utama di LG V50s dan LG V50s Menurut kalian gimana? Ini 4K 30fps ya Keduanya bisa di switch lensanya ke wide angle Menurut saya memang lebih mantap di LG V50s ya Oh ada anak kecil main-main tuh Wih dek rasa main-main dek Wih dek hati-hati Sandung, ngatu, repot Ya menurut saya gambarnya lebih dramatis di LG V50s ya Karena focal length nya 9mm Berbanding LG V50 Dan kestabilannya gimana menurut kalian Kestabilannya menurut saya sama-sama baik Kedua device ini Halo guys ini salah satu contoh dari pewarnaan color akurasi ya Saya gak tau ya color akurasi di LG V50s ini Kok menurut saya lebih tidak flat ya dibandingkan dengan LG V50 Ini sama ya resolusinya 4K 60fps Ini model landscape nya Oh tuh lebih bagus di LG V50s sih Jujur-jujur saja Kalian bisa melihat hasil dari pohon di depan saya ini Ini memang benar warnanya hijau kemerah-merahan Bagaimana menurut kalian guys Lebih impresif di LG V50s sih Dan kita masuk ke kesimpulannya Jadi kedua device ini menurut saya Menjadi salah satu pilihan yang sulit Untuk memutuskan manakah yang terbaik Dan menurut saya memang kedua device ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing Dimana menurut saya secara pribadi ya Di LG V50s ini Lebih kepada improvement untuk fotografi Mobile fotografinya Dengan color akurasi dan saturasi menurut saya yang lebih pop dibandingkan dengan LG V50 Menurut saya untuk fotografi Dan untuk audio file Ada mode perekaman ASMR LG V50s ini menurut saya jauh lebih bagus Dan desainnya juga lebih bagus menurut saya dibandingkan dengan LG V50s Dan kameranya juga lebih bagus Tetapi di LG V50 ini juga tidak kalah bagus Karena sudah mendukung layar 2K juga Dan masih menjaga resolusi layar yang kita bisa ubah-ubah untuk menghemat baterai Jadi menurut kalian bagaimana kalian bisa berikan komentar antara kedua device ini Manakah yang lebih baik Di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax